Intro Selamat pagi Bapak Ibu Jumaat yang dikasih Tuhan, Shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 9 Juni 2023 Sebelum kita melakukan rutinitas kita, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya, mari kita berdoa Tuhan kami yang kekal, terima kasih atas perlindunganmu, atas peristirahatan kami semalam Pagi ini ya Bapak kami bangun dengan tubuh yang segar dan kuat untuk memulai hari kami Sebelumnya ya Bapak kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Bersabda laya Tuhan, kami siap mendengar Amin Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Ayub Pasal ke 39 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima belas Ayub Pasal 39 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima belas Firman Tuhan berbunyi demikian Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak Atau mengamat-amati rusak waktu sakit beranak Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya Dan mengetahui waktunya beranak Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya Siapakah yang mengumbar keledai liar Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya Dan padang masin sebagai tempat tinggalnya Ia menertawakan keramaian kota Tidak mendengarkan teriak si penggiring Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya Dan mencari apa saja yang hijau Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu Atau bermalam dekat palunganmu Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluan Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya Bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu Dan mengumpulkannya di tempat penggirikanmu Demikian sabda Tuhan Judul perenungan kita saat ini ialah Lihatlah dan salamilah Setelah percakapan dan debat panjang dengan teman-temannya Yakni Elifas, Bildat, dan Sofar Ayub dituntun Tuhan untuk mengalami pemulihan Melalui kesempatan merenung lebih mendalam dan luas mengenai kenyataan-kenyataan Sejauh yang menjadi pengalaman hidup manusia Ayub sedang dituntun untuk menggapai hikmat tertinggi Yang hanya ada dalam pengalaman hidup bergaul dengan sang pencipta dan penguasa semesta alam Allah sedang menuntunnya untuk mengalami pemulihan Sampai pada kepercayaan dan keyakinan bahwa Keterburukannya yang begitu berat Dapat diatasi oleh dia yang empunya segala sesuatu Masalah Ayub akan teratasi Kalau ia sudah sampai di titik percaya dan meyakini bahwa Keterbatasannya hanya dapat diatasi Oleh Allah yang kuasanya tak terbatas Dan pemeliharaannya sempurna Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pada bagian ini Ayub dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan retoris Sehubungan dengan apa yang terjadi pada hewan-hewan luar biasa Yang tentu saja dikenal baik oleh Ayub Semua yang terjadi dengan binatang itu Dilukiskan sedemikian rupa Untuk menolong Ayub melihat apa yang ada di balik Yang dapat ditangkap dengan indera manusia Kuasa dan pemeliharaan Allah atas semua makhluk ciptaannya Berlaku tanpa batas waktu dan tempat Bapak Ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Seberat dan serumit apapun masalahmu Allah berkuasa dan mau menolong Seberapa jauh pun engkau jatuh dan terpuruk Ia dapat dan mau memulihkanmu Lihatlah segala ciptaannya Dan belajarlah menikmati Semua yang berlangsung di alam semesta ini Sebagai yang terus berlangsung dalam campur tangannya Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami Bapak yang sempurna di atas ketidaksempurnaan kami Terima kasih untuk firmanmu pagi ini Biarlah boleh kami praktekan dalam kehidupan kami Biarlah ya Tuhan kami boleh yakin dan percaya Bahwa seberat apapun masalah yang kami hadapi Kami akan bisa melaluinya karena ada engkau yang menolong kami Ya Bapak kami akan memulai aktivitas rutinitas kami pada hari ini Berkenan kiranya Tuhan Memberikan kami kekuatan dan hikmat yang daripadam Terima kasih Tuhan Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Hidup kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton